Yo, selamat datang, balik lagi di Mas Japlan Jadi di video kali ini, Mas Japlan bakal jawab pertanyaan yang udah masuk-masku semua Komen di postingan Mas Japlan yang ada di Instagram Konten ini dibuat berdasarkan banyak banget temen-temen atau penonton lama yang meminta Q&A Karena terakhir itu 2 tahun yang lalu, udah lama banget ya Terlebih, Mas Japlan juga udah jarang upload konten Jadinya mungkin temen-temen pada kangen ya sama Mas Japlan Dari pertanyaan yang pertama Kedepannya bakal lagi upload atau jarang nih? Kalau pertanyaannya kayak gini, sudah pasti kita semua mengharapkan Mas Japlan lebih aktif ya Pilih Rx78 2 VRKA atau Rx78 3.0? Kalau pertanyaan kayak gini, udah pasti Mas Japlan pilih Rx78 yang VRKA Karena dia udah kasih desain yang mirip banget sama patungnya yang ada di Odaiba dulu Kemudian detailnya yang juga keren banget Ya walaupun dikarnya masih pake yang stiker Tapi separasi warnanya juga bikin gundamnya ini makin tambah keren Kalau yang VRKA itu kesannya lebih simple, elegan Kalau misalnya yang VRKA, dia lebih modern Pernah gagal repaint? Udah pasti pernah ya? Semua pekerja seni pasti pernah gagal Dalam artian gini, ketika repaint itu ada yang namanya latihan Latihan itu tidak semuanya sukses Contohnya salah satu dari teknik repaint itu shading Mas Japlan pernah belajar Tiga kali ngechat sendok itu semua gagal Kemudian belajar lagi, latihan lagi ngechat sendok yang lainnya Hasilnya aman, bagus tapi Kemudian diaplikasiin ke gundam ternyata gak terlalu bagus banget ya Nah kalau misalnya gak terlalu bagus banget biasanya gak Mas Japlan post Karena ngerasa kurang pede aja dengan hal itu Jadi kuncinya kalau misalnya gagal, belajar lagi Kenapa gak bikin content review kit lagi Mas? Next, di video selanjutnya bakal ada review kit yang keren banget Warna orange Semoga kalian suka ya Saya pengen mulai usaha jual gangplak custom kaya abang Lufileo Biar sukses gimana ya? Bikin karya banyak-banyak Karena Mas Lufileo Mas Japlan yakin dia gak langsung bikin langsung dijual enggak Jadi dia bikin karya yang banyak, karya yang terserusan Dan kita selalu juga kalau Mas Lufileo hampir posting karya tiap hari ya Memang GG sih, manusia paru-paru bersih Mas Japlan juga percaya setelah proses yang begitu banyak yang dialaminya Pekerjaan itu akan datang sendiri Jadinya dia bisa jual karya-karyanya Jadi buat temen-temen yang mau jual karya Banyak-banyak berkarya Dan ketika orang-orang semua sudah mengakui Kalian the best MG no Verka lebih bagus Bandai atau Daban? Oke pertanyaan yang pertama Pertanyaan keduanya Apa lebih bagus RG-nya? Verka sama yang Daban itu gini nih Verka, Bandai, dikopi, sama Daban Verka yang Bandai adalah Ori Verka yang Daban adalah KW atau bootleg Produk yang dipalsukan tentu saja lebih bagus yang produk original Nah kalau misalnya dibandingin sama RG Itu balik-balik lagi ke selera Karena detailnya bisa dibilang wah Tapi bentukannya beda Ada shape di bagian armor, ada bagian shape di bagian shoulder V-fin-nya Kepalanya kakinya itu berbeda Walaupun bentukannya sama ya Dan ini balik lagi ke selera Kalian lebih suka yang mana? Nipper terenak yang pernah dipakai Kalau Nipper mas Jopran suka DSPI Nipper dari Taiwan atau dari Hongkong lupa juga Mas Jopran pernah review Nipper tersebut di video yang lama Mungkin kalian bisa cek aja Tips reparasi warna buat ripen dong mas ku Kalau reparasi warna kalian bisa coba deh Ini kalau misalnya mas Jopran sering dulu ya Mas Jopran pakai Gundam A dengan menggunakan warna Gundam B Gimana caranya supaya warna yang dari Gundam B ini Bisa mas Jopran cocokin buat di warna A Itu salah satu reparasi warna yang paling simple Yang kedua itu ada yang namanya contoh warna atau palit Palit ini bisa kalian search aja di google Kombinasi warna yang pas itu enaknya gimana ya Setelah kalian menguasai hal ini Mas Jopran rasa kalian juga harus bisa membuat palit warna sendiri Karena kalau misalnya udah bikin warlit warna sendiri Kalian bakal lebih mudah terus berkaryanya gimana Mau tips dong? Kan habis di amplas dan masih ada keliatan bekas putihnya Kalau bekas putihnya yang paling simple Itu cara ngatasinya dengan pakai marker Mas Jopran sering sampein ini kepada temen-temen Marker bisa menyamarkan warna putih yang ada dalam gunpla Misalnya nih kalian potong part yang berwarna hitam Kalian potong Kemudian ada sedikit putih-putih ya di bagian partnya Kalian bisa markerin warna hitam juga Atau warna yang menyamarkan misalnya biru donker Kalian gosok tipis aja ya Ya Noda putihnya tersamarkan Ini cara yang paling gampang Kalau mau hilang beneran ya Repet Ini lihat di Lazada RGDS ini harganya kisaran 500k Itu KW atau Ori ya Ini saran aja ya dari mas Jopran Kalau misalnya untuk penghobi kayak gini Lebih banyak temen-temen yang pakai Tokopedia Terlebih dalam hal mainan Kalau untuk RG RG tidak ada KWnya Alias tetep Ori Tapi untuk harga 500k ini kemahalan Karena RG itu biasanya dipatok dari harga 350 ribu sekarang Sampai 650 ribu Tapi Kalau RGDS ini paling mentok cuma 380 ribuan Kalau lebih dari itu Mahal Masjab Kalau Repet Enak pakai Ebrust atau spray can Kenali fungsi itu keduanya Kalau Ebrust itu biasanya cocok buat part yang kecil sampai part yang lebar Kalau spray can ini biasanya buat part yang lebar banget Atau warnanya itu yang lebih contoh ngeblok Nah Kalau misalnya yang builder Indonesia Sering kita amati lebih banyak menggunakan Ebrust Karena apa Yang pasti hasilnya lebih bagus Yang kedua Hemat cat juga Walaupun pengeluaran di awalnya Bakal lebih banyak Karena banyak yang harus dibeli Campuran warna juga Ada warna Ada campuran warna juga Kemudian ada beli thinner Thinner pembersih dan lain-lain Tapi kalau misalnya dijumlahkan ke depannya Bakal lebih hemat daripada menggunakan spray can Spray can biasanya Kalau builder Indonesia dan builder dari Jepang Itu cuma buat bagian primer dan top coat Kalau untuk warna tetep balik lagi ke enak Masjab Gimana caranya masjab Masjab bisa pro dalam merakit gunpla Masjab tidak mengatakan diri masjab sebagai pro Ini seriusnya nih Karena masjab merasa skill masjab Masjab masih jauh dibilang sebagai pro Masjab mungkin lebih bisa dibilang sebagai bisa Dan suka Kalau profesional itu terlalu tinggi bahasanya Karena masjab sendiri dari dulu Punya salah satu bakatnya Bakatnya itu hanya bisa Tidak bisa yang benar-benar menjadi mahir atau pro Itu masjabat kayaknya gak susah Masjabat bisa main bass Bisa main guitar Bisa main keyboard piano Bisa ya Tapi bukan yang beneran Gimana ya nyebutnya ya Profesional mengenai itu Masjabat juga bisa nyanyi Contohnya ini Balon ku ada lima Baru pah warnanya Panas yoh Mas Dwi Mas Awal-awal jadi dulu udah sering kehalang budget gak sih? Udah pasti ya Karena Hobi ini dimulai dari SMA Udah pasti kehalang budget karena uang jajan juga ya gak terlalu banyak Tips yang paling sering Mas Jopran katakan kepada masku-masku semua adalah Terus-terus menabung Terus-terus mencari Peluang buat jualan Jualan apa aja kek Jangan jual barang yang ada di rumah ya Kena marah nyokap entah Kalau ngeripin enaknya per part Kayak kaki aja Terus tangan aja Atau part warna yaman Mas Jopran lebih suka per part Karena gak repot buat bersihin M1 Mas Jopran lebih suka cara ini Biasanya part warna yang bakal mas Jopran cat itu Perbagian partnya itu dipisah Misalnya bagian ini merah semua nih Kemudian bagian ini semuanya warna steel Ini warna silver Jadi langsung aja Primer per part Kemudian dicat warna merah Warna steel tadi kemudian warna silver Jadinya gak terlalu banyak buat Jadinya gak terlalu capek buat bersihin M1 Tapi minusnya adalah Kalian bakal susah ngerakit semua part tersebut Karena harus dipilih satu persatu ya Dan ini bagian susah Bagian tersulit Tapi menyenangkan Mas Jopran suka banget nih yang kayak gini Tapi balik lagi Kalian suka per bagian atau per part Itu bisa didapatkan setelah kalian mencoba keduanya Mas Jopran juga pernah pakai metode Misalnya kepala aja Bagian badan aja Tapi Mas Jopran balik lagi Lebih suka yang per part Mas Jop Mas kalo ngeripin Gundam Pake spray Kan harus primering dulu gak? Harus Tim Gundam Atau tim Zaku Mungkin tim Monoai ya Monoai Tim Zaku itu sama dengan Monoai Monoai itu matanya satu Biasanya itu lebih ke musuh-musuhnya Kalo Gundam itu biasanya matanya dua Punya tanduk Kalo mau dipilih mas Jopran lebih suka Gundam ya Ya walaupun beberapa karya terakhir Itu banyak juga yang Monoai atau Gundam Zaku juga Tapi kayaknya lebih contoh ke Gundam ya Karena Gundam itu lebih universal Semua orang suka Ah aduh gimana ya Nanti malah pecah jadi dua kubu nih Kira-kira Mas Jopran suka yang mana? Komen aja di bawah Mas Jopran perbedaan VRK sama VROVA apa? Nih kalo misalnya VRK itu langsung didesain sama desainer terkenal yang ada di Jepang Desainer robot pada eranya sampai sekarang juga sih Namanya adalah Katoki Hajime Ini adalah salah satu bagian atau project yang ia pegang dengan timnya Nah kalo yang VROVA ini bisa dibilang sebagai desain yang menyurupai banget Berdasarkan dengan animasinya atau filmnya atau manganya OVA ini kalo ga salah singkatan dari original video animation Ya kalo ga salah bener Kalo misalnya salah langsung komen aja Jadinya dia lebih cenderung mirip ke animenya Banyak yang nanya ini itu soal Gundam Tapi ga ada yang nanya apa kabar mas Wih di bro Dalem banget bro Terima kasih ya Penex 03 Keren loh Mono Aya yang desainnya paling wah menurut Mas Jop Sudah pasti yang Maha Esa Sadabi Mono Aya Sadabi memang terdabes apalagi yang VRKA itu Sampai sekarang Beuh Semua orang suka Sadabi VRKA Ga mau nanya tapi mau support semangat terus bang Wih thank you Reza Twist Mantap Sejarah awal Mas Jop suka sama Gundam Oke kalo misalnya di QnA yang dulu-dulu itu Mas Jopran kasih tau awal mula Mas Jopran beli gunpla Kali ini Mas Jopran kasih tau awal mula Mas Jopran suka gunpla atau Gundam atau apapun itu Sudah pasti kita jaman dulu pas Mas Jopran masih kecil suka nonton serial Gundam yang ada di televisi Indonesia Salah satunya adalah Gundam Wing Kemudian pernah lihat Gundam Seed juga Rasanya ini semakin tumbuh ketika Mas Jopran masuk SMP Pas awal-awal SMP itu sering lihat Gundam itu di majalah ya Kalo dulu itu ada majalah yang namanya XCY Kid Ada yang dia bahas-bahas soal mainan Ada yang soal bahas film juga Terlebih yang robot-lobot juga sering banget dulu kelihatan di majalah tersebut Bobo juga sering juga bahas-bahas Gundam-Gandam atau serial robot yang ada di Jepang Dari situ Mas Jopran suka sampai Mas Jopran masuk ke era warnet Zaman dulu warnet itu kan terkenal banget Main game, main game online, main game rame-rame di warnet juga sama temen-temen yang lain Nah saat main game warnet itu Mas Jopran biasanya sering-sering browsing Gundam-Gandam atau ganpla-ganpla Dari hasil yang dikerjain sama orang Jepang Dari situ Mas Jopran suka liatnya koleksi gambar-gambarnya Alias download, download, simpen, download, simpen, download, simpen Banyak banget Kalo dulu sih gambar yang paling banyak banget disimpen sama Mas Jopran di ThreshDisk Itu adalah MG MG-nya itu MG Swap Impulse sama Force Impulse Itu dirakit sama siapa ya? Pokoknya dirakit aja, kemudian dipose Itu keren banget Dari situ Mas Jopran suka dan penasaran mau rakit gunpla juga Tapi saat itu Mas Jep gak tau kalo ganpla semahal itu Jadinya ya terkejut juga ngeliat harganya ya Kemudian beli ganpla iseng-iseng dan nabung terus, nabung terus, nabung terus, nabung terus, nabung terus, nabung terus Kebeli sampai sekarang Mantep Enak abis makan Mas Jopran rapter rame tadi Yuk lanjut yuk Bang, apa bener barbatas itu dari zaman dulu karena sifatnya barbat Jadi nama yang dipakaikannya itu adalah barbat dengan kebiasaan orang zaman dulu suka bilang tos di akhir kata dan jadilah barbatos Hmm Eh aku mau bikin serial Gundam bagus nih, kira-kira apa ya namanya Temanya ini aja nih, bos kita kan galak nih Orangnya barbar kayak gitu suka triak-triak juga Gimana kalo namanya nanti kita namain barbar aja Barbar Boleh juga barbar, keren ya Yoi dong, tas dulu dong Jadilah barbatos Kalo pake nipper high end sekelas garhen atau DSPI itu Apa masih perlu diapas lagi mas Jop? Kadang kita suka males tuh besiin bekas potongan di runner Mending langsung pake nipper yang bagus aja lah sekalian Secara kan hasil potongan dari nipper tersebut sudah cukup lapih dan besi Gak terlalu keliatan look marknya gitu Gimana tuh menurut mas Jop dari kita yang suka males besiin runner Sekarang sih lebih banyak orang pake 2 nipper ya Yang pertama adalah nipper yang buat potong runner dengan partnya Kemudian adalah nipper yang lebih tajam Seperti contohnya tadi ada DSPI dan Garhen nih Yang dipakai buat besiin dari sisa look mark yang ada pada gunplanya Apakah lebih cocok pake amplas? Sudah pasti ya Karena saat kita potong mungkin terlihat rapih Tapi saat kita raba mungkin dirasa-rasa bakal ada yang sedikit bergelombang Yang bergelombang ini bagusnya kita kikis atau kita amplas Nah yang bergelombang ini akan kelihatan banget setelah partnya nanti di chat Jadinya lebih bagusnya kalau partnya itu lebih rata Karena kalau udah rata partnya bakal lebih kelihatan cakep Dan itu adalah salah satu poin penting kenapa amplas digunakan Setelah kita mengotong look mark yang ada pada part gantla yang kita rakit Jadinya bagusnya lagi di amplas ya jadinya lebih keren May apa Fumina? Tidak ada orang yang menyukai Fumina Hahaha Kita semua fans Gandalf lebih suka May May the best waifu di serial Gandalf Mas jelas setuju gak kalau MG Testament Bandai jauh lebih baik daripada MG Testament Dramoq? Sudah pasti setuju karena dari kualitas plastik juga bagus banget yang Bandai Yang kedua adalah detailnya Kalau Dramoq itu detailnya kerasa berlebihan Memang bagus di berlebihan Tapi gak bisa kita selipkan dengan kreativitas dari buildernya sendiri Karena builder itu kan biasanya tambahin panel line, tambahin publet, tambahin atau dikurangin partnya Atau dikasih epoxy parti buat bikin partnya lebih menggelembung Ya jadi agak susah buat dimacam-macam ini Kemudian juga karena Dramoq itu bukan merek yang original Jadinya yang Bandai ini mendapatkan poin satu lagi yaitu lebih keren Karena dia original Dan setelah kalian beli yang Bandai Kalian juga pasti mendapatkan kepuasan yang lebih Wuh gitu deh Bener gak? Ini apalagi Sultan-Sultan ya Sultan-Sultan suka banget beli Gundam-Gundam yang kaya Estamin ini Harganya agak mahal, desainnya agak beda Tapi kepuasan setelah memilikinya itu bakal kerasa Uff Yo masku jadi itu semua yang udah masjapan jawab dari Q&A yang udah masku semua tanya Yang ada di komentar postingan masjab di Instagram Thank you buat kalian semua yang udah tanya Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton Semoga kalian suka video ini Dan semoga lagi menjadi pemacunya masjapan Supaya masjapan lebih rajin lagi bikin video buat di Youtube Supaya temen-temen bisa up to date mengenai Gantla Dan terimakasih juga saran-sarannya tadi ada saran masjapan buat bikin rekop dari sebuah film Film Gundam Kayaknya keren tuh kalo misalnya dibikin kayak gitu Mantep idenya Terimakasih juga tadi ada yang ngasih semangat juga buat masjapan Woi masjapan terhala dulu Terimakasih ya Wuhh masjapan udah lama banget ya Nggak bilang jangan lupa subscribe Tapi, subscribe ya Biar masjapan makin semangat Thank you masku buat yang udah nonton Salam kawal 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 Semangat hilaf Gundam lagi Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Thank you